Dunia hewan ternyata juga penuh kompetisi. Banyak orang di berbagai negara mengadakan kompetisi atau festival unik bagi beberapa jenis hewan. Keunikan tersebut tampak dari jenis-jenis kontes yang tidak lazim dilakukan. Berikut 7 festival unik hewan di dunia versi on the spot. Festival hewan yang pertama adalah festival ular di Corcula, Italia. Pada festival tersebut, para pecinta ular berbagai jenis ular dan warga setempat berbaris di jalanan selama satu jam. Dimana juga terdapat gambar Santo Domenic. Santo Domenic adalah tokoh suci dalam agama katolik yang dianggap pelindung. Yang mampu menyembuhkan orang yang tergigit ular. Kemudian pada prosesi itu, orang-orang akan melemparkan ular mereka ke gambar Santo Domenic tersebut. Hingga setengah dari gambar itu akan tertutup dengan ular hidup. Setiap orang yang melemparkan ular dipercaya akan mendapatkan keberuntungan. Festival ular yang diselenggarakan untuk menghormati Santo Domenic itu dilakukan setiap bulan Mei. Namun, para pawang ular lokal telah mengumpulkan ular tak berbisa dari daerah sekitarnya. Lalu menghilangkan taring mereka sejak bulan Maret. Festival yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini ternyata merupakan percampuran dari ritual padat. Yaitu penyembahan terhadap patung yang dianggap dewa dan dewi dengan agama katolik. Siapa bilang hanya manusia yang dapat mengikuti festival fashion. Karena hewan seperti kucing, ternyata juga dapat mengikutinya. Festival fashion kucing tersebut diikuti oleh berbagai jenis ras kucing. Karena penilaiannya bukan berdasarkan pada jenis ras, tetapi dari fashion yang dikenakan. Kucing-kucing lucu tersebut bukan hanya didandani dengan baju-baju yang indah, tetapi mereka juga mengenakan berbagai aksesoris. Seperti berbagai model topi, hiasan di leher, bahkan hingga menggunakan wig atau rambut palsu. Jika festival fashion kucing atau kontes kebanyakan menilai berdasarkan keindahan, kontes yang satu ini justru sebaliknya. Yaitu kontes anjing terjelek di dunia. Kontes yang antara lain pernah digelar di Petaluma, California, Amerika Serikat, akhir Juni lalu ini justru mempertandikan penampilan anjing yang buruk rupa dari berbagai jenis ras anjing. Bahkan ada yang cacat, seperti anjing bulldog yang buta bernama Hercules ini. Atau seperti reddog, si anjing chihuahua yang terlahir tuli dan tanpa gigi. Dalam kejuaraan tersebut, seekor anjing belasaran Chinese Cresset dan chihuahua bernama Yoda terpilih sebagai anjing terjelek di dunia. Anjing berusia 14 tahun itu berhasil meraih trofi dan hadiah uang sekitar 8,5 juta rupiah didampingi tuannya yaitu Terry Schumacher. Selain di Italia, festival ular juga dilakukan di India. Namun, festival di negara asal aktor Syahrukan ini berbeda dengan yang terjadi di Italia. India memang terkenal dengan budaya atau permainan khasnya, yaitu ular kobra yang beraksi saat seruling dimainkan. Pada festival itu, baik pria maupun wanita akan berusaha menjinakkan si ular kobra. Mereka juga saling beradu memainkan seruling, sehingga mengundang si ular kobra untuk menegakkan tubuhnya mengikuti alunan seruling. Namun kabarnya, ular yang keluar dari wadah sambil melukliukan tubuhnya bukan karena efek suara seruling, melainkan karena terbiasa mengikuti gerak badan si peniup seruling tersebut. Festival berikutnya adalah kompetisi selancar anjing, seperti yang pernah dilakukan di pantai Imperial California, Amerika Serikat, Juni Silas. Dengan menggunakan kemeja ala Hawaii dan menggunakan kaca mata hitam, hewan-hewan yang terkenal setia itu beraksi di atas papan seluncur untuk mengatasi gulungan ombak di pantai. Penilaian pemenang berdasarkan gaya para peserta lomba, kepercayaan diri, dan durasi mereka bertahan di atas papan selancar. Kompetisi unik yang berhadiah liburan VIP di Resort San Diego dan tampil di majalah Modern Dog ini dibagi dalam dua kategori, yaitu untuk anjing berukuran di bawah 20 kg dan anjing besar. Anjing dari berbagai ras dan ukuran tersebut bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam kompetisi tahunan selancar anjing Coronado Bay yang ke-6. Selanjutnya adalah kontes melukis domba sedunia. Kontes unik ini pernah berlangsung di Dunedin, Selandia Baru awal September silam. Kontes yang perebutkan trofei World Cup shape RMBRWC itu dikutilan Argentina, Italia, Rumania, dan Selandia Baru. Berbagai gambar dilukiskan di tubuh domba-domba itu, seperti bendera negara hingga gambar bunga. Kontes domba lainnya ternyata juga diselenggarakan setiap tahunnya di Mongolia. Namun dalam kontes yang diikuti lebih dari 100 domba dari seluruh Mongolia itu, yang dinilai adalah keindahan tubuh dan kekuatan si domba. Menurut salah satu pemilik domba, domba yang menang dalam kompetisi tersebut kelak akan memberikan keuntungan hingga lebih dari 500 juta rupiah. Festival unik hewan terakhir adalah konser anjing di Opera House, Sydney, Australia. Ratusan ekor anjing dari berbagai ras bersama pemilik-pemiliknya membanjiri Sydney Opera House dalam acara konser khusus untuk anjing yang pertama kali dilakukan di dunia tersebut. Konser yang merupakan gagasan musisi dan artis Amerika, Laurie Anderson itu diisi dengan suara tangisan ikan paus, suara elektronik melengking, dan diiringi suara bas, gitar, dan biola. Nada-nada tinggi yang melengking itu memang hanya dapat didengar oleh anjing, sama seperti paus dan kelelawan. Saat nada-nada tersebut dilantunkan, sebagian anjing gelisah menggonggong, sehingga suasana berubah menjadi hirup pikuk. Selama satu jam lebih, gedung Sydney Opera yang terkenal di dunia ini berubah menjadi kandang anjing raksasa yang dipenuhi gonggongan anjing. Pemirsa, itulah 7 kontes unik hewan di dunia, versi on the spot.